Welcome to Express Podcast mengadiri undangan Kang Erick di dalam asosialasi pengenangan sanksi Covid-19 ini ya nah kebetulan Kang Wira ini di Kasubat perencanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamung Peraja nah berkaitan dengan Satuan Polisi Pamung Peraja nih ya ini kan kebetulan tema kita hari ini pilih pakai masker atau sanksi terkait dengan penerapan produk kesehatan Covid ya gitu nah yang mungkin berjaya sekarang sejauh mana sih penerapan protokol kesehatan di Cianjul sendiri kan? adapun sampai saat ini untuk pergerakan kita di dalam pengenaan sanksi ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan dari bulan Juli dari bulan Juli sampai bulan September menginjak Oktober hanya memang dari bulan Juli sampai Agustus ini untuk penerapan sanksi baru sebatas pengenaan sanksi sosial yang mana apabila terjadi pelanggaran kita mengenakan sanksi sosial yaitu berupa kerja sosial bisa membersihkan ruangan-ruangan publik atau memang tempat-tempat umum ada pun untuk kaitan dengan denda sanksi masker ini baru dilaksanakan di bulan September beriringan dengan terbitnya Peraturan Bupati 51 tahun 2020 nah untuk penerapan sanksi ini ini ada 3 tahapan sebetulnya di dalam Peraturan Bupati 51 ini yaitu ada sanksi ringan sanksi sedang dan sanksi berat untuk sanksi ringan ini kita ada berupa teguran lisan ada teguran tertulis ada sanksi denda atau penyerahan masker itu sebanyak 5 buah dan untuk sanksi sedang itu ada penambahan yaitu penyerahan KTP terus ada kerja sosial juga penyerahan masker 5 buah juga dan pengumuman secara terbuka ada pun untuk sanksi berat untuk dendanya ini kita sebesar 500 ribu itu yang paling tinggi terus untuk penyerahan maskernya itu ada sekitar 50 buah dan sampai ada penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha nah itu kaitan dengan sanksi berat demikian untuk kaitan dengan penerapan sanksi saat ini nah Kang dari bulan Juli sampai dengan sekarang September ya data sering menunjukkan ada berapa banyak warga yang kena sanksi ini dari bulan Juli sampai bulan September ini kaitan dengan pengenaan protokol kesehatan ini kita bagi 2 2 pengenaan sanksi itu untuk dari bulan Juli sampai bulan Agustus itu hampir 8535 itu sanksi sosial itu sanksi sosial sanksi yang tidak memakai masker yang kita terapkan itu berupa sanksi sosial ada pun untuk sanksi pengenaan penyerahan masker itu dari bulan September itu ada terjadi kasus pelanggaran 554 yang melanggar yang melanggar ya yang kita terapkan yaitu pengenaan sanksi masker nah ada pun untuk yang 8535 ini ini berdasarkan dari laporan satgas kecamatan dari 32 kecamatan sudah dibentuk yang namanya satgas penanggulangan covid nah kita akumulasikan dari bulan Juli sampai Agustus untuk terjadinya pelanggaran itu hampir 8535 ada pun untuk masker itu penegakannya di lingkungan baru di sekitar wilayah kota wilayah kota ya itu sekitar 554 masker nah kan kan kalau daerah lainnya presensi sosial ada yang menyanyikan lagu Nisa Raya gitu kan ada juga nih push up gitu di Cianjur sama seperti itu untuk di Cianjur sendiri untuk kaitan dengan pengenaan sanksi sosial ini memang ada beberapa mekanisme yang kita terapkan yaitu pertama kita arahkan untuk membersihkan area-area publik atau tempat umum ada juga yang memang kita apa memberikan sanksi ya seperti tadi kata Kang Erick pemucapan Pancasila terus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan gitu nah Pak ini kan pasti banyak yang bertanya masyarakat juga kan ketika ada aturan ada perbub gitu kan terus ada sanksi yang sendiri ini kan berapa besar sih sanksi susah denda gitu kan karena kan di dalamnya juga ada sanksi uang gitu kan hanya sanksi sosial aja gitu Pak gitu untuk sanksi berat kalau tadi sudah saya sebutkan itu sebesar 500.000 nah untuk penyalahan maskernya itu sebanyak 50 buah hanya barangkali kita juga ketika menerapkan sanksi terhadap para pelanggar ini kita melihat orangnya juga Kang Erick tidak serta-merta kita langsung memberikan sanksi apabila orang tersebut memang kebetulan tidak membawa uang atau tidak bisa memenuhi apa yang kita inikan nah itu ada kebijakan sendiri tapi ada yang bayar sanksi uang itu? ada, kalau untuk uang sampai saat ini belum kita baru mengarahkan kepada sanksi masker karena sanksi masker ini sebetulnya untuk masyarakat dari masyarakat kembali lagi kepada masyarakat jadi gini pemberian sanksi masker ini sebetulnya kita juga bekerja sama dengan para pelaku usaha yang membuat masker oh jadi juga mengait UMKM juga ya, UMKM juga jadi ketika kita menerapkan penerapan sanksi masker ini kita mengundang para penjual masker langsung di lokasi? ya, langsung di lokasi jadi ketika terjadi pelanggaran terus mereka sanggup membayar membayar itu berupa membeli masker kita arahkan kepada orang yang menjual masker itu di setiap ketika dilakukan operasi? ya, itu ketika dilakukan operasi jadi ada tim dari satpopepe ya, satpopepe dari kepolisian ada kepolisian ada TNI juga ada juga yang ada penjual masker penjual masker juga penjual masker juga ya, itu kita undang secara khusus supaya nanti disamping kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat ketika terjadi pelanggaran kenapa harus pakai masker pentingnya itu masker terus mereka seolah-olah tidak merasa bahwa itu menjadi beban karena ada fungsi sosialnya juga ada fungsi sosialnya juga untuk membantu apa membantu pemerintah juga kaitan dengan sosialisasi untuk penerapan maskernya dan membantu juga masyarakat yang memang dia berjualan masker gitu tapi masyarakat ketika kena itu juga mereka juga dengan sadar sendiri ya, mereka juga dengan sadar sendiri ada gak Pak kadang ketika mengadakan operasi itu mengadakan itu sangsi masker seperti itu ada gak mungkin masyarakat yang protesnya mungkin berlebihan apa gitu Pak untuk sampai saat ini sih tidak ada sih lancar-lancar saja walaupun memang ya adalah satu atau dua orang tapi juga tidak terlalu perlindungan juga Pak di Canjur sendiri ada berapa titik nih Pak karena kan kalau setiap hari kadang saya juga di lapangan gitu oh iya kan selalu setiap hari ini ada operasi nih kan gitu nah terkait peluang-peluang kesehatan nah di Canjur sendiri di titik-titik mana aja Pak sampai saat itu untuk wilayah Cianjur wilayah kota ini kita ini ada ada 7 titik ada 7 titik ya ini ada Taman Kreatif Joblo terus Jalan Siliwangi Bangun Sarkoro Puncak Segar Alam Horuwangi sama Gekrom dan itu terus ya itu terus itu terus dan ada juga anggota yang melakukan mobile mobile itu jadi jadwal ada yang pagi sampai siang dan sore sampai malam hari sore sampai malam hari ya sore sampai malam hari di tengah pandemi ini kan gitu sebetulnya apalagi dengan penerbangan protokol sehatan seperti ini gitu kan terus dengan adanya sanksi segala macam kesadaran masyarakat sendiri saat ini Pak ketika aturan sudah ada ya kan gitu sudah ditegakan gitu operasi juga sudah dijalankan ya kedisiplinan masyarakat Canjur saat ini seperti apa untuk menerapkan protokol kesehatan ya untuk tingkat kedisiplinan memang ada tren penurunannya juga ketika kita melakukan di beberapa titik yang tadi saya sebutkan tadi hanya memang untuk titik-titik yang belum kita melakukan apa semacam pengawasan sanksi rajia masker itu juga belum kita ketahui sampai sejauh mana untuk tingkat kepatuhannya hanya memang yang sudah kita lakukan ini itu ada mengalami tren penurunan ada tren penurunan ya tren penurunan terhadap pelanggaran tapi masyarakat Canjur sendiri saat ini bisa dibilang sudah memiliki kesadaran penuh tidak untuk protokol kesehatan sudah perlu pakai masker atau malah mungkin acuh mengabaikan gitu kalau di beberapa titik yang kita lakukan ini itu sebenarnya sudah sudah ya apa sudah memahami sudah mendisimilkan diri juga dan untuk para pelaku usaha juga ya Alhamdulillah mereka juga sudah mematuhi apa yang kita arahkan ya seperti menyediakan apa sarana untuk mencuci tangan sabunnya juga yang sanitanya juga terus mengecekan suhu tubuh bagi masyarakat yang berkunjung gitu kan ke tempat usaha mereka itu sudah sudah dipatuhi juga oleh para pelaku usaha kalau tadi Bapak bilang kan trennya nih menurun pelanggarannya gitu masih perlu tidak ya itu tadi apa operasi tadi gitu kan gitu atau mungkin ada tinggalkan mungkin yang yang lebih mungkin apa lebih 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 ini lagi gitu ya iya itu kan ke masyarakat gitu kalau dilihat dari ininya memang masih perlu Kang Erick masih perlu karena memang saya bilang tadi belum 100% kesadaran masyarakat di dalam mereka memperhatikan protokol kesehatan jadi memang untuk penerapan sanksi ini ada pun kegiatan selanjutnya itu masih diperlukan kedepannya dan kita juga nanti melihat melihat hasil dari pusat untuk wilayah Cianjur itu berada di level keberapa sekarang zonanya apa untuk Cianjur sendiri yang kami dapat dari pemerintah provinsi itu masuk ke zona biru selain selain operasi tadi kan reja masker ada nggak mungkin karena kan tadi ada info juga di penyekatan-penyekatan di beberapa perbatasan gitu kan gitu nah untuk penyekatan ini kita baru melaksanakan di bulan September juga itu terkait ketika Jakarta memperlakukan PSBB ketat fungsinya tujuannya adalah untuk pengecekan daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Cianjur yang bisa masuk pak ke Cianjur ketika ada penyekatan itu harus apa yang bisa masuk untuk Cianjur memang kita tidak bukan pembelakuan PSBB ketat ya tidak seperti di Jakarta ketika masuk ke Jakarta harus ada beberapa yang dipenuhi persyaratan administrasinya kalau untuk wilayah Cianjur sendiri jadi kita pemantauan terhadap warga masyarakat yang luar Cianjur ingin masuk ke Cianjur kita perhatikan dengan protokol kesehatannya apakah mereka memakai masker terus menjaga jarak ketika yang pengendara mobil dilihat dari jumlah penumpangnya terus pengecehkan suhu tubuh juga kalau toh memang ada terindikasi suhu tubuhnya meningkat meningkat nah itu ditindaklanjuti nanti oleh tim yang ada di blog oke Pak dengan semua ini sudah dilakukan ya himboan agar masyarakat bisa lebih memperhatikan lagi protokol kesehatan karena kita tidak tahu virus ini mau sampai kapan kalau melihat dari kondisi covid ini memang selama vaksin itu belum ada itu otomatis perkembangannya akan selalu belum bisa belum bisa hilang virus covid ini hanya barangkali untuk keimbauan kepada masyarakat ya kita tidak lupa menerapkan 3M 3M ini apa mencuci tangan menjaga jarak dan selalu memakai masker nah saat ini itu sudah 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 itu sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat dari generasi terkait juga sudah mensosialisasikan 3M ini supaya nanti masyarakat juga paham akan pentingnya 3M ini oke terima kasih Pak Samudra atas waktunya sudah berkenaan hadir di podcast kita kali ini sama-sama nanti dalam waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lain oke Sobat Cirek kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Samudra di Talkshow kali ini tetap di tengah pandemi saat ini jangan lupa untuk menerapkan perusahaan kesehatan 3M memakai masker mencuci tangan dan selalu menjaga jarak mau di tengah perumunan gitu kan mau di tempat-tempat fasilitas umum gitu nah kita akan ketemu lagi nanti di lain waktu lain kesempatan di Talkshow berikutnya Welcome to Express Podcast